Apa harapan seorang ayah dan ibu saat anaknya lahir ke dalam dunia? Harapannya adalah bisa melihat anaknya suatu hari nanti bisa hidup sukses, hidup bahagia, dan produktif. Hanya orang tua yang tak bertanggung jawab yang akan menelantarkan anaknya. Oleh sebab itu, ada harapan mulia yang begitu besar yang orang tua kita harapkan pada diri kita. Kita bisa mencari orang berguna dan cara mencapai itu semua adalah dengan mencintai diri kita sendiri. Ada satu pepatah yang sangat populer, jangan jadi orang yang gak enakan karena nanti orang-orang akan semena-mena dengan kita. Kata-kata ini tentu sangatlah tepat. Hal yang harus kita fikirkan sebelum memikirkan orang lain adalah dengan memikirkan diri kita sendiri. Karena rasionalnya memang seperti itu, di saat kita memberikan cinta sepenuhnya kepada orang lain, sampai kita lupa mencintai diri kita sendiri, akhirnya yang terjadi adalah kehancuran terhadap diri kita sendiri. Oke, mungkin kaum-kaum buciners gak akan kerugiah dengan penjelasan saya tadi. Baiklah, buat para buciners, dengarkan ini baik-baik. Alasan yang paling rasional kenapa lo harus mencintai diri lo sendiri adalah karena yang lebih mengenal lo luar dan dalam adalah diri lo sendiri. Kelemahan dan kelebihan lo, kekurangan yang ada di dalam diri lo, bahkan semua bau busuk yang ada di dalam tubuh lo, mulai dari bau jigong, bau pupuk, bau badan, orang yang pertama bisa menerima itu semua adalah diri lo sendiri. Jadi, sampai di sini gimana? Paham? Jadi emosi gue lama-lama. Oke, kita kembali lagi ke mode profesional. Mencintai seseorang itu teman-teman tidaklah salah. Namun, semua harus berjalan secara normal. Artinya, semua harus berada pada hubungan yang sehat. Jangan kurang, namun juga jangan terlalu berlebihan. Cukup berikan hati sewajarnya, karena hal yang wajar itu adalah sederhana. Seperti cahaya matahari yang terbit dan terbenam. Cahayanya tak berlebihan, namun juga tak kurang. Sehingga bisa membuat dunia menjadi lebih indah untuk dipandang. Mungkin, analogi sunrise dan sunset ini bisa dipakai untuk merukyah orang-orang yang udah gak ada pendirian hidup karena faktor cinta. Tuhan memberikan lu nyawa dan otak adalah untuk berpikir. Lu bukanlah robot yang bisa diinjak-injak dan disuruh-suruh. Lu adalah manusia yang harus dimanusiakan. Hidup adalah sebuah pilihan. Dan lu harus mempertimbangkan pilihan itu dengan pikiran dan bukan dengan perasaan. Biarkan pikirannya mengontrol perasaan. Karena itu, akan membuat lu bisa lebih sehat dalam menjalani hidup. Dan sebelum gue menutup video ini, Pesan gue adalah, buang semua setan dalam tubuh lu yang mengatakan lu gak akan bisa hidup tanpa si doi. Karena Tuhan telah memberikan lu oksigen gratis. Menciptakan lu dengan bentuk sempurna. Mata lu untuk melihat. Telinga untuk mendengar. Otak untuk berpikir. Dan juga kesempurnaan-kesempurnaan lainnya. Jadi, stop bilang kalau lu gak bisa hidup tanpa si dia. Karena kalau lu masih berpikir seperti itu, mungkin otak lu harus diservis dulu di bengkel. Oke, akhir yang sangat menggaringkan. Baiklah, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan bunyikan juga loncengnya, agar bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini.